Puluhan wargo yang didominasi oleh alumni Pondok Pesantren As'ad seberang kota Jambi, Rabu pagi menggelar aksi unjuk rasa ke Pondok Pesantren Ternamu di Jambi. Wargo yang menemukan diri sebagai forum solidaritas peduli As'ad menyampaikan 15 tuntutan, diantaranya menolak kehadiran Hidayah sebagai bendahara Pondpes dan anak Yonajla, yang dinilai semena-mena dalam mengelola Pondok. Selain itu, pendemo juga menuntut yayasan untuk mengakomodir balik Kiai Haji Ahmad Sirojuddin yang dikeluarkan oleh yayasan untuk balik lagi menjadi pimpinan asrama. Pendemo juga menyoroti masalah penerimaan dan pemerhatian guru yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang benar. Selain itu, pendemo juga mempertanyakan adanya sumbangan Rp50.000 setiap bulan bagi santri yang tidak transparan. Kegiatan-kegiatan, banyak saling kebijakan-kebijakan dari yayasan Pondok Pesantren As'ad yang tidak sesuai dengan pimpinan Pondok Pesantren As'ad. Sehingga guru-guru kita banyak yang dikeluarkan, banyak yang dinokat aktifkan, banyak terjadi transparansi agarannya tidak sesuai. Setelah setengah jam berorasi di halaman Pesantren As'ad, masa akhirnya diterima oleh pihak Pesantren untuk melakukan mediasi. Namun mediasi dilakukan secara tertutup.